Kami datang Poeti mana? Kami datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini mustazahnya udah datang ya Mari Terima kasih Ma Mari mari Silahkan duduk Lala Ya Umi Atika kagak datang Kayaknya Kak Atika lagi berhalangan deh Umi Soalnya tadi Kak Atika lagi beres-beres rumah Oh iya 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 Waalaikumsalam Mari mari silahkan duduk Mari Yaudah kalau gitu kita mulai aja pengajiannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang ada disini Karena telah berkenan untuk hadir Terutama kepada Umi Ustazah Mariam Terima kasih Umi karena sudah menyediakan tempatnya Untuk kita semua disini berkumpul dan menambah ilmu lagi di acara pengajian bulanan ini Nah Jadi ibu-ibu Sebelum kita membahas tentang bagaimana Islam memandang wanita atau kesetaraan gender Mari kita lihat dulu bagaimana bangsa-bangsa yang berkebudayaan memandang wanita Yang pertama itu adalah bangsa Yunani Bangsa Yunani itu memandang wanita itu sebagai barang yang bisa diperjual belikan Tidak memiliki hak apapun Tidak memperoleh harta warisan Bahkan wanita tidak boleh mengelola harta Socrates seorang filosof mengatakan Keberadaan wanita merupakan sumber utama dalam kehancuran dunia Nah wanita itu ibarat pohon beracun ibu-ibu Luarnya saja yang indah Tapi ketika burung-burung pipit memakannya Mereka akan mati seketika Nah yang kedua Yang kedua itu adalah bangsa Romawi Nah bangsa Romawi ini Memandang wanita itu tidak memiliki ruh Tidak berharga Dan tidak mempunyai hak Bahkan mereka mempunyai slogan Yaitu Wanita tidak memiliki ruh Jadi tidak heran ibu-ibu Pada zaman waktu itu Kalau kaum perempuan itu disiksa Disiram oleh minyak panas yang mendidih Kesekujur tubuhnya Bahkan wanita yang tidak berdosa pun diikat di ekor kuda Lalu kudanya dilarikan dengan sangat kencang Nah pada saat itu Maaf Kaum wanitanya Bisa sampai meninggal ibu-ibu Ya demikianlah bangsa-bangsa besar Memandang wanita Ya tidak berbeda jauh Si ibu-ibu Wanita itu dipandang rendah oleh mereka Demikian pula dengan bangsa-bangsa lain yang memandang wanita Ya tidak berbeda jauh ibu-ibu Bangsa-bangsa lain juga memandang wanita itu rendah Rendah sekali Bahkan sampai pada pertengahan abad lalu Wanita sesuai dengan undang-undang di Inggris Wanita itu tidak dianggap sebagai warga negara Tidak memiliki hak pribadi Tidak memiliki hak sesuatu juga Bahkan sampai pakaian yang dipakainya Kok sampai segitunya ya pok ya Pada tahun 1576 Masehi Parlemen Skotlandia mengeluarkan peraturan Yang melarang memberi wanita penguasaan terhadap sesuatu Nah demikian juga Parlemen Inggris pada masa Henry VIII Ya ia melarang wanita membaca kitab Injil Karena ia dianggap najis ibu-ibu Nah lalu pada tahun 1586 Masehi Perancis menyelenggarakan konferensi Membahas tentang wanita Apakah wanita itu manusia atau bukan Nah akhirnya diputuskan bahwa wanita itu adalah manusia Tapi hanya diciptakan untuk melayani laki-laki saja Undang-undang Inggris pada tahun 1809 Masehi Membolehkan suami menjual istrinya dengan harga yang sudah ditetapkan Na'udzubillahiminzalik Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT ya ibu-ibu ya Dijauhkan dari hal-hal yang tidak bagus Amin Nah lalu bagaimana setelah Islam datang? Setelah Islam datang Semua bentuk penganiayaan terhadap wanita itu dihapuskan Dan Islam juga menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki itu sama Keduanya memiliki hak yang sama pula Seperti dalam surat Anissa ayat 127 Allah SWT berfirman Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh Baik laki-laki maupun wanita Sedang ia orang yang beriman Maka mereka akan masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah SAW Dalam hadis yang direwayatkan oleh Tarmizi Orang beriman yang paling sempurna keimanannya Adalah orang yang paling baik ahlaknya Dan orang yang paling baik diantara kalian Adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya Kedudukan wanita dalam Islam Sebagai ajaran yang sempurna Untuk seluruh umat manusia Ini telah membuktikan bahwa Islam meninggikan derajat wanita Islam telah menyeimbangkan kewajiban Serta hak masing-masing sudah diatur secara proporsional Wanita dalam Islam itu memiliki hak dan kewajiban yang sama Tentu dalam kapasitas yang berbeda Karena bagaimanapun Laki-laki tetaplah menjadi imam Para wanita Ya Allah Gimana Bang Tugu bisa menjadi imam Kalau dia sendiri tidak pernah ada di rumah Jadi ibu-ibu sangat tidak benar Jika Islam berlaku tidak adil terhadap wanita Sebab pada prinsipnya Keadilan dalam Islam itu tidak mengenal gender Ya ibu-ibu Demikian pausiah dari saya Mudah-mudahan lain kali kita bisa Membahas lagi Melanjutkan lagi Bagaimana Tentang hak dan kewajiban wanita dalam Islam Sekarang Rum Mau meminta maaf Apabila ada salah-salah kata Karena kesempurnaan Dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh John Baru pulang nih Iya nih ya Abis dari rumahnya sama Bapak Oh ya gimana kabarnya Bapaknya Juni sama adik Alhamdulillah semuanya baik-baik aja nya Syukur ya Ya seneng dengernya Ini ngomong-ngomong Sidi kemana yang belum pulang Ya mestinya sih Udah selesai sih jam segini Tapi mungkin dalam perjalanan kali Jun Lah terus yang jaga bimbel siapanya? Ya Hartati lah Wih keren Hartati Ini ngomong-ngomong Ini Rapi bener mau kemana ya Ya gak mau kemana-mana Cuma tadi abis dari pengajian Eh gak lama Juni dateng deh Kirainnya baru-baru pergi John Kayaknya Bau Apa ya Bau asem-asem gitu deh Aroma asem apanya dari mana? Kayaknya Udah gak salah lagi nih aromanya dari Johnny deh Mau dari Johnny ya? Coba Coba Johnny jem sendiri deh Iya nyak bau nya dari Johnny Tuh kan Makanya sekarang ganti baju ya Kalau perlu mandi sekalian Ya John ya? Yaudah ya nyak Oh dia drenya Ntar ya nyak Bang Johnny Sering-sering dong main kesini Ayah kan kangen juga sama Bang Johnny Nyak sama Bapak juga Iyee Bang Johnny bakalan sering-sering main kemari Asih kemari gue jajemen ya Bang Iyee Bang Johnny janji Bang keripik sama susu ya Bang Iyee Bang Johnny bakalan beliin keripik Beliin susu Pokoknya apapun yang kalian mau deh Janji ya Janji Mungkin emang udah saatnya gue lebih sering main kerumah Nyak sama Bapak lah Selain juga ke tempat emak Gue harus berbagi perhatian juga ke adek-ade gue secara rutin Sampai jumpa